Alhamdulillah Tuhan Terima kasih Tuhan Karena engkau mengasihi kami Kasihmu tidak Dipakasi oleh apapun Karena Tuhan itu kasih Tuhan yang mengasihi kami Terlebih dahulu Sehingga kami dapat mengasihi engkau Itu pada saat ini Terima kasih Tuhan Karena keselamatan yang mekerjakan dalam hidup kami Kami adalah anak-anak Kasihmu dalam Kristus Bila kami dapat mendengar Sabda Firman pagi hari ini Supaya dengan kami Kepuatkan Kami rasa diperbahagui Oleh Rok Lewat pemberitaan Firman Beri kami pengertiannya Tuhan Agar kami dapat menangkap isi hati Tuhan Dan beri kami kekuatan Untuk melakukan perintah-perintah Terima kasih ya Bapak Karena kerinduan kami Dan untuk menenangkan Sepanjang hidup kami Sepanjang hidup kami Tuhan di tengah-tengah kita Mulai Kemari Semalam Sampai hari ini Dan kita berada Tuhan di Bukit Sion Tempat ini di atas kepik Pemandangan yang cukup indah Dan sekali lagi Terima kasih kepada kepimpinan Merinja Khususnya kepada Pastor Bidin Dan keluarga Saya Dalam dua hari ini Tuhan mengendali Ketiga anak beliau Pastor dan Istri Sangat memberkati saya Dan Saya percaya Anda akan Pasti akan Diberkati Tuhan Luar biasa Sehingga mereka Membesar Menjadi Hampa-hampa Tuhan Dan berjaya Dalam hidupan Menjadi berkat Untuk keluarga Dan untuk Kerenja Tuhan Keseluruhannya Saudara Dalam Sebulan Saya buat persiapan Untuk Seminar Dan khotbah Hari ini Saya mengakui Bahwa saya terkejut Bila saya lihat Itu tema Bulan Ibro Dan Terasa sedikit Kenapa Pastor Bidin Tidak beritahu saya Sedangkan Roh Kudus Beritahu saya Tiga kali Tema yang sama Setiap kali Saya mau Persiapkan Khotbah Pengurusan Keuangan Yang Langsung Saya tidak tahu Tema Kerenja kita Cuma Sebab Saya pikir Akhir zaman Saya ubah sikit Tapi harus Juga patut Dengan seorang Roh Kudus Bahan Jadi Mungkin Saya Coba Gabungkan Kesaksian Kesaksian Pengalaman Saya Dalam Pengurus Keuangan Saya harap Kesaksian Kesaksian Saya itu Menjadi Berkat Menjadi Satu Nasibat Atau Petunjuk Bagi Saudara Dan Saudara Saya Memulai Membaca Dari Kitab Wahyu Saya Baca Dari Permat Tuhan Dan Saya tidak Mereka Ayat Lepas Ayat Wahyu Ayat Ayat Sampai Ayat Ayat Kelima Kita Wahyu Bagi Ayat Satu Dan Aku Melihat Sesungguhnya Anak Nomba Berdiri Di Bukit Sion Dan Bersama Sama Dia 140 Ribu Orang Yang Didaki Berikan Tertulis Namanya Dan Nama Bapak Dan Aku Mendengar Suara Dan Langit Bagaikan Desal Air Buk Dan Bagaikan Deruk Buru Yang Tasya Dan Suaranya Kudengar Itu Seperti Bunyi Pemain Pemain Kecapit Yang Memetik Kecapit Mereka Menyanyikan Suatu Nyanyi Yang Baru Di Hadapan Tata Dan Di Depan Keempat Makhluk Dan Tua Tua Itu Tua 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 Itu Dan Tidak Seorang Punya Dapat Mempelajari Nyanyi Itu Selain Daripada 144 Ribu Orang Yang Telah Ditebus Dari Bumi Itu Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Mencemarkan Dirinya Dengan Perempuan Perempuan Karena Mereka Murni Sama Seperti Perawan Mereka Adalah Orang Orang Yang Mengikuti Anak Domba Itu Kemana Saja Yang Pergi Mereka Ditebus Dari Antara Manusia Sebagai Korban Korban Sulung Bagi Alam Dan Bagi Anak Domba Itu Dan Di Dalam Mulut Mereka Tidak Terdapat Dusta Mereka Tidak Berjalan Sebenarnya Semalam Sepanjang Hari Mereka Sampai Jam Tiga Lebih Kita Sudah Banyak Membahas Tentang Kebuatan Akhir Zaman Kalau Sudara Baca Ayat Terakhir Bab 13 Dimana Ada itu Nombor 666 666 Didaki Bangsa Bangsa Yang tidak Percaya Yesus Atau Di Tangan Kanan Mereka Namun Penglihatan Seterusnya Yohanis Melihat Anak Domba Berdiri Di Bukit Sion Maksudnya Pada Pemunjung Tiga Setengah Tahun Yang Terakhir Anak Domba Akan Datang Dari Surda Dan Dia Akan Sampai Seperti Yang Saya Jelaskan Pertama Kata Di Bukit Zaitu Menurut Firman Tuhan Dalam Kitab Zakaria Dan Kisah Prasuh Dan Kemudian Tuhan Yesus Akan Beralih Melalui Atau Menuju Melalui Pintu Gerban Sebelah Timur Tembok Yurusenel Masuk Ke Bukit Sion Inilah Kedatangan Tuhan Yesus Yang Kedua Kali Tuhan Yesus Berdiri Di Atas Bukit Sion Bersama Dengan Tuhan Yesus Segala Orang Kedus 144 ribu Orang Sebenarnya Dalam Bapak Yang Ketujuh Disebut Ini 12 Ribu Dari Setiap 12 Suku Orang Israel Tetapi Tetapi Pada Pantai Hari Saya Mau Menambah Sedikit Pengertian Kita Tentang Metafora Atau Simbol 144 000 Orang Ini Dan Saya Percaya Merangkumi Orang Yang Percaya Yang Bukan Berasal Dari Bangsa Orang Yahudi Seperti Saudara Dan Saya Ada Dua Ayat Firman Tuhan Yang Pertama Dalam Surat Kalau Saudara Baca Dari Bap 9 Sementap 11 Paulus Menjahaskan Pakar Jatuhan Pada Akhir Zaman Orang Bangsa Bukan Yahudi Disebut Sebagai Cabang Cabang Yang Dia Diputuk Dan Dicantumkan Dibawa Melituhan Dicantumkan Kepada Pohon Itu Itu Pohon Zaidon Bersama Cabang Cabang Yang Asal Yang Melambangkan Orang Yahudi Yang Percaya Yesus Saudara Dan Saya Bukan Orang Yahudi Kita Dibarakan Sebagai Cabang Cabang Yang Dia Yang Tuhan Sudah Cantumkan Kedalam Satu Pohon Zaidon Itu Pohon Zaidon Itu Melambangkan Umat Tuhan Keseluruhannya Tuhan Menyelamatkan Manusia Dari Setiap Suku Bahasa Kau Dan Bangsa Tidak Ada Yang Terkecuali Tuhan Tidak Membeza Bezakan Kaum Dan Yang Perhatikan Sampai Hari ini Diantara Yang Menghalang Kemajuan Kemakmuran Malaysia Adalah Sikit-sikit Tentang Kaum Dan Agama Kan Kan Sedang Sebenarnya Faham Faham Selesai Tapi Dalam Kristus Di Dalam Gerija Tuhan Tidak Membezakan Di Antara Suku Kau Semua Kita Adalah Anak Anak Tidak Kira Bata Belakang Sosial Kita Samana Kita Kaya Atau Miskin Lelaki Atau Perempuan Tua Atau Muda Dari Suku Kau Manda Satu Tuhan Memanggih Kita Untuk Menjadi Satu Satu Tubuh Di Dalam Satu Pohon Zaito Yang Kedua Sebenarnya Dalam Damat Tia Bapak Yang Kean Orang Damat Tia Menjoditi Besar Adalah Orang Bukannya Budi Tapi Ada Satu Ayat Paulus Menggelar Berikan Israel Milik Allah Kamu Damai Sejahtera Kasih Karunia Kemurahan Tuhan Atas Kau Orang Galatia Yang Paulus Gelar Sebagai Israel Milik Maksudnya Sebenarnya Walaupun Kita bukan Orang Yahudi Secara Rohani Sebab Kita Sudah Dicantumkan Di dalam Pohon Zaitu Akar Tunas Itu Adalah Yesus Kristus Bersama Saudara Seiman Kita Orang Bangsa Orang Yahudi Kita Adalah Satu Kita Adalah Sebahagia Tuhan Israel Saya Harap Saudara Menangkap Selepas Kebaktian Saya berada Di sini Satu jam Nanti Boleh Bertanya Saya Teruskan Toba Saudara Ada Empat Syarat Empat Perkara Disebut Sebagai Kain Kain Kairi Atau Inilah Perwetakan Atau Kairi Bukit Seratus 144 Rp Orang Yang Bersama Yesus Berdiri Di Bukit Sia Dan Saya Percaya Saudara Pasti Mau Lalu Yesus Datang Kedua Kalinya Saudara Mau Tergolong Di antara 144 Rp Itu Orang Orang Kudus Bersama Tuhan Akan Datang Kita Diangkat Di awal Kita Akan Menyusung Tuhan Sampai Dia Tunggu Ke Kota Yerusalem Berdiri Di Bukit Sion Terletaknya Baik Suci Yang Bakal Dibangun Semula Saudara Mari kita Lihat Secara Ringkas Empat Perkara Ini Yang Pertama Mereka Menyanyikan Suatu Laku Baru Mereka Pemain Pemain Kecapi Wah Kalau Kecapi Zaman Modern Gitar Itu Boleh Lihat Kita Dan Saya Sangat Bersyukur Mungkin Waktu Saya Darja Anak Ayah Saya Dibingat Yuzik Terus Waktu Itu Adik Bungsu Saya Terlalu Kecil Jadi Kami Tiga Adik Beradik Adik Saya Yang Kedua Itu Tua Tahun Lebih Mudah Dan Yang Seterus Yang Dua Tahun Lebih Empat Tahun Lebih Mudah Dari Saya Kami Tiga Adik Beradik Disuruh Bapak Kami Kamu Pilih Satu Intro Muzik Dibayar Pergi Sekolah Muzik Selama 6 Bulan Saya Pilih Gitar Jadi Saya Belajar Baca Itu Dukta Sekarang Saya Lepas Jangan Tanya Saya Itu Saya Adal Jandar Tapi Saya Belajar Beberapa Korn Dan Beberapa Tahun Kemudian Saya Langsung Tidak Minat Tidak Minat Main Gitar Sehingga Saya Mengenal Tidak Tadi PNNR Menyanyikan Lagu yang Malu Dan Saya Dapat Bersaksi Sudara Waktu Saya Mengenal Tuhan Tahun Yang Kedua Dan Ketiga Karena Saya Mengarami Sesuatu Krisis Dalam Kehidupan Kalau Tuhan Izinkan Saya Bersaksi Tetapi Saya Yakin Akan Menyerah Tuhan Karena Dalam Dua Tahun Tuhan Memberi Saya Lebih Sepuluh Lagu Tuhan Sepuluh Lagu Kebanyakannya Dalam Bahasa Inggris Kalau Kamu Tidak Percaya Saya Boleh Nyanyi Juga Kalau Tidak Lagi 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 Ada Kesempatan Lagi Saya Peruntuk Rehears Dan Mau Selamat Semoga Kamu Semua Hebat Hebat Aleluia Saudara Tapi Ini Kesaksian Yang Benar Maksudnya Tuhan Memberi Saya Lebih Sepuluh Pujian Ada Lebih Kurang Anam Tujuh Dari Mas Saya Terus Dapat Main Melody Dalam Mas 23 Tuhan Kembalaku 24 25 Mas 40 Mas 8 39 Beberapa Ayat Dan 72 Mungkin Atau 71 Beberapa Ayat Saya Dapat Menyanyikan Itu Dalam Melody Yang Tuhan Bagi Dengan Saya Nyanyian Baru Kenapa 1440 Rp Mempunyanya Nyanyi Baru Sebab Berikan Dipenuhi Roh Kudus Roh Kudus Adalah Roh Yang Disebut Kelembahasan Geologinya Esketologis Maksudnya Dia Mengarah Kedepan Kalau Orang Yang Berjaya Tuhan Dibersukkan Cikta Sekarang Dan Kedepan Dia Tidak Tau Yang Lama Lama Maksudnya Orang Kristian Yang Mengenai Tuhan Selalu Ada Nyanyian Baru Sesuatu Yang Fresh Yang Segar So Roh Kudus Itu Memberi Yang Baru Dia Mencurahkan Angur Minyak Yang Baru Kepada Umat Maksudnya Maksudnya Maksudnya